Hai Nah kali ini ada musibah banjir nih ini datang dari Merangin telah menerjang duo kecamatan dilur di Merangin akibatnya ratusan rumah serta fasilitas umum lainnya terendam banjir nih jadi musibah itu apa bayi lur ada banjir ada juga kebakaran itu tetap harus waspada kayak mana pantauannya itu tengok di pantauan Bang Jai hujan lebat terus melanda Kabupaten Merangin dalam beberapa hari terakhir ini akibatnya beberapa sungai yang ada di Kabupaten Merangin mengalami kenaikan debit air seperti Sungai Masumai dan Sungai Batang Nalo dan membuat beberapa desa yang berada di pantaran sungai tersebut mengalami banjir ratusan rumah termasuk sekolah yang berada di kecamatan Batang Masumai telah terkenang air yang sempat mencapai lebih dari satu meter Selain itu banjir juga terjadi di kecamatan Nalo Tantan setidaknya ada 30 rumah yang terendam banjir Mardiansyah kepala BPBD Merangin mengatakan untuk saat ini banjir telah surut walaupun demikian pihaknya masih standby di beberapa desa yang menjadi langganan banjir mengingat berdasarkan laporan dari PMKG yang diterima curah hujan untuk Kabupaten Merangin masih tinggi untuk itu masyarakat yang berada di pantaran sungai atau yang menjadi langganan banjir diminta untuk terus waspada kami menyiapkan personil di kantor BPBD yang kedua kami menyiapkan peralatan jadi peralatan untuk antifrasi ini kami mempunyai personil ada 32 personil yang kedua peralatan jadi untuk menunjang ini kita ada mobil rescue 2 unit dan mobil dapur umum dan mobil operasional untuk kelapangan Riko Saputra, Jik TV, Laporka Terima kasih telah menonton!